Nikolas Joufer otak dibalik gol-gol bola mati Arsenal Arsenal menegaskan status mereka sebagai raja gol dari bola mati pada duel lawan West Ham United. 2 dari 6 gol Arsenal tak termasuk penalti berawal dari situasi bola mati. Tiga demikian, Arsenal kini sudah mencetak 16 gol dari situasi tersebut. Baik itu sepak sudut atau tendangan bebas. Tak ada tim Premier League lain yang punya catatan lebih baik. Everton yang berada di bawah Arsenal punya 11 gol dari bola mati. Arsenal memang dari awal menaruh perhatian khusus pada situasi bola mati ini. Bahkan Mikkel Arteta menambahkan Nikolas Joufer dalam staff kepelatihannya untuk urusan tersebut. Nikolas Joufer sendiri adalah pelatih khusus bola mati. Setiap Arsenal mendapatkan sepak sudut atau tendangan bebas, maka Nikolas Joufer bakal berdiri. Dia akan memberikan kode khusus soal skema yang akan dimainkan pada situasi bola mati. Nikolas Joufer sendiri sudah cukup sohor dengan kemampuan tersebut. Sebelum di Arsenal, dia pernah bekerja untuk Brentford dan Baychester City. Paul Scholes terkejut dengan aksi Declan Rice Declan Rice yang pindah dari West Ham ke Everton Stadium dalam kesepakatan senilai 105 juta Paul Sterling musim panas lalu, memainkan peran utama di London Stadium saat masukkan Mikkel Arteta, memperkecil jarak dengan pemuja klasmen Liverpool menjadi dua poin. Geladek asal Inggris tersebut mengambil tendangan sudut yang kemudian disundul oleh William Saliba untuk membuka keunggulan setelah pertandingan berjalan setengah jam dan membuat sang para pengejar gelar Premier League bagi di London Timur. Rice kemudian memberikan asis keduanya dalam pertandingan ini, hanya dua menit sebelum turun minum ketika Gabriel Bacalhaes menyambar umpan silang untuk menambah gol ketiga Arsenal. Dan itu adalah umpan Rice dari situasi bola mati yang mengejutkan legenda Baychester United Paul Scholes. Kembalinya Rice ke London Stadium menjadi lebih baik setelah balba kedua, saat ia mencetak gol ke enam Arsenal untuk membantu memberikan kekalahan kandang terberat bagi West Ham di Premier League. Pemain manusia 25 tahun ini menolak untuk melakukan selebrasi dan para pendukung tuan rumah memberikan tepuk tangan untuknya saat ia digantikan beberapa saat kemudian. Kondisi terkini cedera Emil Smetro dan Takehiro Tomiyasu Kemenangan gemilang atas WSM menyisakan kekhawatiran. Selain trio pemain jangka panjang Fabio Vieira, Thomas Partey dan Julian Timber, The Gunner tidak diperkuat oleh Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus, Emil Smetro dan Takehiro Tomiyasu. Dalam pertandingan derby London. Tidak masuknya Smetro dalam skuad pertandingan menimbulkan kekhawatiran akan masalah lain bagi pemain Inggris yang sedang dilanda cedera. Yang mana dikonfirmasi langsung oleh Arteta, mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan. Dan pun demikian, Arteta tidak menjelaskan lebih dalam tentang tingkat keparahan cedera Smetro. Sementara itu, back sayap Tomiyasu telah kembali ke London Utara awal pekan ini menyusul tersingkirnya Jepang dari Piala Asia. Pemain berusia 25 tahun ini digadang-gadang akan menggantikan Zinchenko di London Stadion. Namun, Jakob Kimior, ia menggantikan posisi pemain asal Ukraina tersebut. Berbicara kepada media setelah pertandingan, Arteta mengkonfirmasi bahwa Tomiyasu telah kembali dari tugas internasional dengan cedera. Dan keputusan diambil untuk menghindari resiko. Eric Ten Hag sesumbar, bisa kalahkan siapapun, termasuk Arsenal dan Liverpool. Setelah mengalahkan West Ham pekan lalu, United mengalahkan Aston Villa 21 dalam pertandingan Liga Premier di Villa Park pada hari Minggu. Ten Hag terdengar sangat percaya diri. Setelah kemenangan timnya ketika ia mengklaim bahwa setan berah pada eranya, bisa mengalahkan tim manapun, baik itu pertandingan kandang atau tanda. Dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa timnya bisa saja menang dalam pertandingan tandang melawan Liverpool dan Arsenal. Di sisi lain, pasukan Ten Hag bertandang ke Ebril Stadium pada 3 September dan kalah 3-1 melawan The Gunners. Pertandingan berakhir dengan skor tetap 1-1 hingga menit ke-96 ketika deklan Reis mencetak gol kedua untuk timnya. Gabriel Jesus kemudian mencetak gol ketiga di penghujung pertandingan untuk memastikan hasil akhir kemenangan bagi tuan rumah. Manchester United sendiri kini tertinggal 6 poin di belakang peringkat keempat Tottenham Hotspur, yang selanjutnya akan menghadapi Luton Town dalam pertandingan Liga Premier pada hari Minggu 18 Februari. UEFA konfirmasi kenaikan hadiah Liga Champions musim depan. Manchester City hampir dipastikan akan tampil di Liga Champions atau UCL musim depan, di mana meraih treble winners arahan Pep Guardiola tersebut saat ini berada di posisi kedua Premier League. Sementara Manchester United sedang berjuang untuk mencapai 4 besar di bawah arahan Eric Ten Hag. Saat ini terpaut 4 poin di bawah Aston Villa. Terdapat sebuah bonus finansial tambahan bagi City dan United jika mereka kembali lolos ke kompetisi antar klub elit Eropa, dengan adanya kenaikan jumlah hadiah yang signifikan. Sementara itu pada hari Rabu lalu diumumkan bahwa UEFA telah meningkatkan total hadiah untuk Liga Champions musim depan, menjadi 2,1 miliar Paul Sterling, peningkatan sebesar 400 juta dari angka saat ini. Untuk diketahui keberhasilan Baychester City memandangkan UCL musim lalu, membuat klub mendapatkan pemasukan yang sangat besar. Di mana UEFA mengumumkan bahwa The Blues menerima hadiah sebesar 115 juta Paul Sterling, berkat perjalanan mereka hingga ke babak pina. Selain peningkatan hadiah uang, UCL juga akan berkembang dengan jumlah tim yang meningkat dari 32 menjadi 36 klub. Format baru ini akan menempatkan semua tim dalam satu kelas main Liga, di mana pengundian akan dilakukan di awal untuk menentukan jadwal pertandingan. Tim-tim sekarang pun akan memainkan 8 pertandingan grup, naik dari 6 pertandingan biasanya. Babak penyisian grup pun akan berlangsung dari bulan September hingga Januari. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners!